Assalamualaikum teman-teman Kali ini saya bikin sandwich strawberry ala korea Seperti ini ya penampilannya Sandwich ini berisi buah strawberry dan whipping cream Penampilannya menarik ya Bisa dijadikan ide untuk bekal Atau juga ide untuk perjualan Seperti ini Yuk kita bikin Berikut bahan yang saya gunakan Buah strawberry segar yang telah dicuci bersih Roti tawar Yang tidak ada bagian sampingnya ya Atau silahkan dipotong terlebih dahulu Dan ini whipping cream Silahkan gunakan whipping cream yang cair Atau yang kemasan bubuk seperti ini Cara buatnya ada di bagian belakangnya Ini saya menggunakan whipping cream yang cair Saya gunakan sebanyak 250 ml Terima kasih telah menonton! 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 Jika masih ada sisa whipping cream dan buah strawberry Silahkan dipotong-potong kecil seperti ini Dan dicampur Lalu letakkan di dalam wadah cup kecil Ini saya taruh di wadah cup aluminium foil Seperti ini Bisa dibekukan di dalam kulkas untuk dijadikan ice cream Simpan sandwich strawberry di dalam freezer Sekitar 30 menit sampai 1 jam Jangan terlalu lama Terima kasih telah menonton! Nanti terlalu beku strawberry-nya jadi susah untuk memotongnya Bisa potong melintang menggunakan pisau Seperti ini ya bagian dalamnya Sandwich strawberry anak Korea ini lebih enak disajikan dalam keadaan dingin Ada sensasi manis dan sedikit asam dari buah strawberry-nya Ini enak lembut dan creamy seperti ini Sudah kan cara membuatnya? Terima kasih telah menonton!